Tradisi bubur asyura di Palembang, cara menyemarkan 10 buharam. Peringatan hari asyura pada tanggal 10 buharam warga Palembang selalu melestarikan tradisi berbagi bubur asyura. Bubur ini merupakan hidangan khas yang dibuat secara gotong royong dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Tradisi ini tak hanya sekedar berbagi bakanan, namun juga sebagai bentuk kepedulian dan mempererat tali siraturami antar warga. Warga bergotong royong memulai masak bubur dari subuh dan biasanya dalam jumlah yang banyak. Sementara kaum ibu menyiapkan bubur sebagai pedamping makan bubur. Muhammad Khaydir, Yusuf, 64 tahun, pengurus Balai Pengajian Al-Quran Karim 12 Ulu ini menuturkan. Tradisi bubur asyura ini sudah dari nenek moyang dulu. Turun-temurun digelar jadi tradisi tahunan setiap 10 buharam. Bersama anggota manitia mereka masak bubur untuk tahun ini memasak bubur asyura sebanyak 120 kg bersama bumbuhnya. Sudah lama ini dari zaman nenek moyang kami, sekarang kita bersarikannya ujar kakek di kampung pendatuan darat ini. Sedangkan dana dituturkan berasal dari warga sekitar dan donator. Kita kumpulkan dana dari warga dan donator, bahkan ada warga non-muslim selalu memberi bantuan tandasnya. Jika dirujuk menurut sejarah atau osa-usul, bubur asyura sudah ada sejak masa Nabi Doh kala bersama kaumnya yang beriman selamat dari banjir besar dengan menaiki perahu. Kala itu persediaan makanan menipis. Untuk menyiasati mereka mengumpulkan sama makanan yang ada, kemudian dicampur dan dibasak menjadi bubur. Bubur inilah yang kemudian dikenal dengan bubur asyura. Selain itu juga bubur asyura menjadi sajian yang disatukan dengan pelaksanaan puasa sunah yang dimuharam. Mereka dari pagi sudah antri dan bawa wadah, mulai dari mangkuk plastik hingga rantang. Dan mereka akan menyantap di rubah jelas kaidera. Tradisi memasak bubur asyura tidak hanya di pedatuan saja. Hampir kawakan kota Palembang dan warga juga memasak bubur asyura, baik kelompok maupun perorakan. Berjalannya waktu dan perubahan zaman, tradisi memasak bubur setiap tanggal 10 buah haram hingga kini masih terus dipertahankan di berbagai daerah khusus di Palembang dan Rusalam. Selain memperingati peristiwa tersebut, bubur asyura di Palembang juga menjadi media untuk berbagi dan mempererat silah turamih. Terima kasih telah menonton!